Terima kasih telah menonton 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 Oke, sebenarnya kita akan mulai pertandingan pertama di LGS Summer ini. Oh, tapi sebelum itu akan ada video Top Plays terlebih dahulu ya. Top Plays Week 4. Top Plays Week 4? Iya, kalau menurut lu kira-kira ada video apa nih? Kira-kira Baron Steel Hachiman masuk kali ya. Mungkin masuk, karena itu game changing banget. Iya, Baron Steel Hachiman. Karena emang waktu, seingat gua match antara Fortis dengan PWN. PWN waktu dapet Baron pertama dia kayak baru bisa ngimbangin Fortis aja ya. Belum bisa unggul jauh-jauh banget. Tapi waktu Baron Steel kedua dari Hachiman tuh, bener kata lu itu game changingnya di situ. Poin dimana mereka berubah. Dan... Oke. Saksikan. Halo semua, inilah 5 Plays terbaik di LGS Summer minggu keempat. Dengan health yang sangat low, Velcro berhasil mencuri Drake dan membuka fight yang akhirnya menggulakan Ace sebagai timnya. ...kalian tusah di sini. Dia sudah melihat... Wow! Velcro berhasil berhasil melakukan steal! Voxpun di situ harus kewalahan menghadapi seorang Sintra dari Heitingdong. Sementara Voxpun berhasil melakukan trade kill di situ dengan overtime damage. Tapi Admirals harus tumbang. Demiga juga di sini harus tumbang oleh Koneko-chan. Nowhere to go and... Triple kill. Gitu play yang bagus banget ya. Baron Steel dari Hachiman menjadi senjata pamungkas untuk kemenangan pertama Pound in Sports di LGS Summer. Oh my god! Hachiman berhasil mendapatkan Baron Nashor di sana. Satu lawan lima. Oh my god. Tung Jasmannya. Ulti khas yang mengenai empat orang berhasil membalikkan keadaan dan membuat keunggulan bagi Phoenix Case 2. Kita lihat Peanut di sana berhasil men-zoning dua pemain. Ada ultime yang bagus kali. Jadi keempat orang terkena di sini. Posisi bahaya banget. Heitingdong tapi masih bisa memburu sementara Clorgy mencoba men-zoning di sana. Bagus banget Peanut dan Clorgy di sini. Heitingdong posisi berbahaya sekali dan satu hit lagi. Harus mati. Triple kill saja untuk Peanut di sini. Re-engage dari Gamer Village Team membuahkan Ace dan memastikan kemenangan mereka atas Pound in Sports. Tertangkap di tengah-tengah tapi kita lihat di sana. Oh Kaisa. Tertangkap oleh Kronoa tapi juga ada. Oh my god Kaisa bagus banget. Dan kita Santana mencoba to fight back lagi di sini. Bahaya banget PWN harus mundur. Ada piercing lagi dari Santana. Sakit banget. Haciman dari tinggal sedikit. Dan ada robok di sana berhasil. Dan akan tugasnya dengan baik. Zenel harus mundur. Dia gak punya cukup mana lagi. Sementara Aurewa udah kaget buncinnya. Dan kita Santana kaiting-kaiting. Dan dia double kill Ace for GV. Oh my god. Dan yang terakhir. Poka menjadi penyelamat karenanya gaming saat bertemu Phoenix K-Squad dengan Ryzenya. Menggunakan chrono breaknya karena belakang. Tapi masih ada fiddle juga. Flush dikeluarin oleh Peanut. Mati bisa kaiting ke internal Ace in the wall tampaknya. Dan Ocean harus kabur. Never death raynya miss aja. Hampir aja. Waduh tumpang. Waduh tumpang. Kalo kita pakai arus tumpang di sini. Never death final prison. Satu win lagi. The Chaper masih bisa kaiting-kaiting. Never harus mati di sana. Jangan lupa nonton LJ Summer setiap hari Sabtu. Mulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadhan. lorimas musik Halo, Asheyo. Halo, Asheyo. Kita balik lagi di League of Legends Garuda Series Summer 2016. Tadi gua kayak ngeliat top phase-nya kayak banyak banget suara gue. Iya. Iya karena emang di pertandingan-pertandingan itu, yang di POD banyak yang seru sih. Iya kan. Bener banget dan oke sebenernya kita bakal masuk match ya. Tadi gua bilang sebentar lagi ya. Iya. Sebentar lagi. Harapan kita. harapan kita ya oke dan ini ada KDA chartnya antara fortius dengan kalian tuh selalu lihat disitu di jungle ya antara velcro dengan 2j melihat KDA nya 2j dia punya KDA yang lebih besar tapi di mid-nya Spy dia belum main jadi belum ketahuan berdua dengan Heading dong yang dia punya KDA 2,11 sementara untuk edisi Armada Matsui ternyata yang main deh dari Ravens 4,13 dan Madematsu 2,40 2,40 ya oke oke hampir dua kali lipatnya di supportnya TheGov, Kui dan di top lane-nya ini Salamander dan Konekocen kalau misalnya lu lihat chartnya kayak fortius itu di semua lane kecuali mid karena emang Spy belum main dia unggul secara KDA ya dari Kaliantusa ya bener banget tapi KDA ini nggak jadi patokan gimana lu harus menang atau kalah Iya bener ini cuma kayak apa sih reminder bahwa performa tim lu gimana selama empat week ini ya kan dan fortius dia itu dengan KDA yang seperti ini setidaknya dia punya persentase skill dan asis yang jauh lebih besar daripada Kaliantusa sih tapi kayak yang tadi gua udah bilang Kaliantusa dia bisa pakai momentum up-nya ini dia udah menang lawan di Newcomer Battle minggu lalu dia juga udah menang lawan Phoenix K Squad gua rasa itu modal semat yang besar banget sih buat mereka pede lawan fortius dan mungkin bisa ngambil kemenangan di match ini ya bener banget ya dan kalau menurut gua nih ya Kaliantusa mainin madematsu berarti dia mau all-in sih bener-bener mau all-in soalnya gua lihat sih dari secara keseluruhan skill diantara tiga edisi madematsu yang paling kuat tapi sekalipun ada all-in tapi yang bahayanya disini adalah karena spy main dan golf juga main permainan madematsu ya mereka berdua bisa saling membaca permainan sih spy dan golf bisa baca gimana permainan madematsu dan madematsu juga mungkin bisa ngasih tahu timnya gimana kebiasaan golf dan spy tapi ini bakal lebih ke battle of teamwork juga sih gimana mereka bisa ngolah informasi itu untuk jadi keunggulan mereka tapi kita sekarang kalau gua gak salah di week 5 ini udah pakai patch 6,11 ya Oke sebelum kita bahas patch di ini ada ranking peringkat pertamanya revival Konoha ya kan peringkat keduanya Kanaya gaming piring peringkat ketiganya Phoenix K Squad dan Fortius di peringkat keempat peringkat kelimanya Kalian Tusa dan integrator dan gamer village ya di peringkat 6 dan 7 yang berbagi poin satu-satunya tim yang berbagi poin di week 5 di akhir week keempat ini dan ada PWN di paling bawah yang udah berhasil mendapatkan satu kemenangannya kemarin setelah dia melawan Fortius dengan secara yang mengejutkan memang revival sama Kanaya sih kalau menurut gua dia udah kayak udah pasti masuk semifinal lah udah gak ada tim yang bisa ngalahin mereka kalau menurut gua udah bener-bener gak ada yang bisa ngalahin dia ya emang kalau gua lihat sih kayaknya distance-nya juga jauh ya begitu deh pokoknya jauh banget belum bisa catch-up untuk ke arah revival Konoha susah banget tim yang di tengah-tengah tuh susah banget tim yang tiga sama empat itu udah tapi kalau gua waktu itu gua ngeliat kayak si JV ngelawan revival yang dia menang di awal-awal yang bingsan pakai ini ya ini pakai ini ya bener banget kita udah masuk ke pick and band disini antara kalian Tusa versus Fortius dan disana gue lihat ada velcro dan juga ada Matsu yang bermain tampaknya ya ada Vladimir yang udah di band dan ada sindra dari Fortius ya sindra dari Fortius ini lebih ke target band untuk Heading dong karena Heading dong beserta juga never mereka adalah dua player sindra yang bagus kalau gua bilang dan ada Victor Victor adalah di patch 611 ini adalah mid laner bersama dengan Vladimir dua V ini adalah dua mid laner yang emang lagi meta banget jadi ini meta band kalau menurut gua dari kalian Tusa ditambah lagi Salamander dia juga itu ya Vladimir player ya ya bener banget Vladimir player banget dia kayak nge-spam Vladimir terus ya dan sekarang sepatutnya yang juga lagi di spam ya sama LJL CK juga di EO LCS tahu gue juga di spam tapi sebagai mid lan dan ada gragas yang udah di band ya untuk 7 tapi kalau menurut gua di GLGS ini 7 itu bermain paling paling bagus menggunakan list listnya tuh J itu selama di spam tiga kali game belum pernah mati punya kill partisipan di atas 70% KDA nya juga bagus banget belum pernah mati Zero Dead 3 game Zero Dead listnya listnya ya listnya 7 ya dan kita juga lihat ada Rekshai dan Trundle disana Rekshai dan Rekshai emang juga lagi up dan kalau Trundle ini mungkin Fortius sengaja ngeband mungkin dia bakal pakai Mokai iya bisa jadi Mokai yang kuat karena Eko juga udah cukup fall off ya Eko juga udah cukup dan kalian Tusa kalau menurut gua dengan sangat baik dia band gragas tapi dia secure list jadi dia ngambil dua juga jungle dari tuj ini bener-bener target banget kalau menurut gua ini udah langkah yang bagus dari kalian Tusa di pick and band ini sementara ada Swain juga disana udah dihover masih bisa di top atau mid tapi masih dihover juga belum di-lock masih dihover kalau gua bilang Swain udah agak di nerf ya iya flat healnya udah di nerf 20 poin 20 poin itu cukup besar karena itu hitungannya per detik kan dan untuk ke per target jadi kalau tiga target lu kayak di nerf 60 poin heal per detik itu besar banget kalau menurut gua ya bener banget dan lu lihat bakal jadi pick kedua disini ada Sejuani yang juju suka banget tujit suka banget pakai Sejuani dia kayak dari promotion series juga kadang-kadang kalau misalnya di game-game tertentu dia selalu pakai Sejuani nya di spam ya dan Sejuani ini emang adalah salah satu janggal yang menurut gua setelah dia udah level 6 dia dapat kayak semacam apa ya dibilang power respect juga enggak sih ya tapi ultimatenya itu bener-bener bisa bikin game-changing di teamfight seperti yang dilakukan khas yang dia masuk atau place ya ukur timetnya kenapa orang dan habis itu Phoenix k-squad bisa mulai bangkit sih di game tapi mereka kayak ini kalau saya juanya sih gua kayak multi-oriented banget Iya masalahnya disitu dari Sejuani dan kita lihat ada mid dari spy ya siapa yang bakal diambil dan karma tampaknya kalau gue rasa untuk gov karma ya soalnya midnya dia lebih mungkin ke arah counterpick masih ada dua pick terakhir ya dari Mademansu dan kuih ya jadi ini mungkin untuk support dan ya support dan edisi udah dipik oleh Fortius ada karma disana gov tapi main pakai karma ya ah tadinya sih gua mengharapin karena trash kebuka gov main pakai trash tapi karma juga masih flexpeak dia juga bisa udah ditaruh di mid lane jadi masih ada kesempatan trashnya gov bakalan keluar dan sementara ini kalian Tusa udah tinggal nge-pack untuk top lane dan mid lane masih terbuka mau kai masih terbuka Fizz Iyaloi juga masih kebuka karena emang kita pakai patch 611 katanya di 611 di Iyaloi strong banget masih ada Irelia juga oke Irelia oke Irelia di lock ya pertandingan pertama kalian Tusa Fortius di week 5 dengan patch 611 langsung kita lihat Irelia yang katanya lagi strong banget di patch 611 ini di lock oleh kalian Tusa di top lane dan sementara itu Heiding dong menggunakan Oriana sepertinya oke Oriana udah di lock disini kira-kira apa ini pick dari Fortius apakah trash apakah karma bakal di mid tersebut Hai stress di pick oleh gov full stress stress mungkin bakal di pick sama bukan Tracy kalau gue rasa ini untuk-untuk untuk counter untuk counter 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 Oriana Hai kira-kira apa yang bagus buat counter Oriana Lissandra mungkin Lissandra kalau gue rasa kurang yang bagus ya untuk di komposisi kayak gini dia butuh champion burst yang berat-berat langsung mati eh ini kekuatan yang bagus gue bilang tapi eh ini juga ke counter sih sama Oriana cuman kita lihat aja di landing face-nya gimana oke Lissandra udah di over ya ya karena dengan adanya Lissandra adanya karma kalau menurut menurut dan adanya ini ya Swain menurut gue ini bakal jadi komposisi yang strong banget kalau mereka merupakan lebih bagus sih Azir ya Azir Azir juga bagus karena disitu ada Caitlyn juga sih adc-nya menurut gue adc-nya adalah adc yang kompatibel banget sama azir untuk si jing power kalau misalkan lu mau maksa fight lu juga punya sejuani di sana untuk masuk ngasih ulti dan ada Swain yang bisa jadi di frontline yang kuat jadi Azir adalah pilihan yang bagus setuju sama lu tapi Lissandra juga pilihan yang gak kalah bagusnya cuma beda fungsi aja sama Azir kalau dia pick Azir dia bisa punya si jing power yang lebih kuat kalau dia pick Lissandra seharusnya Lissandra nya bawa teleport sih supaya dia punya komposisi untuk fight dan backup yang lebih kuat sih tiba-tiba muncul karena Lissandra menurut gua akan jauh lebih bagus pakai teleport daripada pakai Ignite dia punya sisi yang bagus banget area sisi area crowd control yang bagus dalam sebuah fight dan kalau Lissandra bisa muncul tiba-tiba dalam sebuah fight dengan teleport itu akan jauh lebih baik daripada lu manfaatin Lissandra juga untuk di leading face dengan Ignite Yap bener banget dan kita sebentar lagi akan mulai ke dalam game ya mungkin kita agak menunggu sebentar dulu dan kalau gue rasa dari ke komposisi kedua nih dari komposisi kedua tim gue tetap lebih suka Forteuse entah mengapa tapi gua suka juga Irelia yang sekarang yang udah dibuff ya Irelia nya enggak dibuff sih cuma Trinity nya aja yang naik ya Triniti yang naik itu kayak bagus banget untuk Irelia yang sekarang menurut lu Irelia harus pakai Gwinsu lagi ya Oh Irelia dan Gwinsu ya kalau menurut gua Gwinsu itu Trinity itu udah mahal banget jadi Gwinsu mungkin item kelima atau keenam lah karena dia butuh tank lu lihat di komposisinya kalian tuh sayang bisa jadi tank hampir enggak ada hampir enggak jadi Irelia nya tuh harus bisa jadi fighter yang tanky enough tapi sakit juga jadi saat adalah Elise di sini harus berusaha bisa nge-snowball Irelia di awal-awal banyak dia geng top ke awal-awal snowball Irelia Irelia nya dapat banyak kill jadiin Trinity nya abis itu dia jadiin item tank nya ini bakal jadi bagus banget untuk kalian tuh sah jadi menurut gua itu apalagi tadi Oriana nya juga bawa teleport menurut gua kalau misalkan mereka bisa setup top dengan baik apalagi mereka bisa ngambil taret top duluan habis itu bisa ngasih Irelia nya window untuk farming dan bisa roaming dengan bagus ini bakal bagus banget sih untuk kalian tuh salah komposisinya Forteus yang akan kuat banget untuk late game teamfight nya nanti Yap bener banget dan sinergy kalau gua rasa dari Oriana dan Irelia juga bagus iya dia bisa ngasih bola terus langsung nge-dash ke depan agak-agak bahaya juga sih sama si Juwani sih si Juwani dan Swain lu tahu Swain gimana kerasnya kalau udah level 6 Iya bener coach dia bakal usah mati dia cuma bukut cuma butuh dua item core nya aja untuk ep mungkin dia bisa bikin rely sama road of ages dan itu pun udah cukup kuat untuk kayak nebein damage iya untuk nebein banyak damage ditambah lagi ada ultimate juga dari si Juwani dan ada juga Lissandra yang bisa nahan musuh itu ada di area damage nya Swain ya dengan cukup lama jadi kita lihat nih kita ada tim composition dari kalian tuh terus ada Koneko, Chan, Velcro, Hedidon, Madematsu, dan Kui sedang dari Forteus ada Salamander, 2G, Spy, Rovens, dan Gov Spy dan Gov ini adalah dari ini ya dari tim Joy dulu yang di S6 apa ya bisa ngasih kejutan buat kita dimana tim dia bener-bener tim berdatang baru kan kalau nggak salah di season 6 itu sebelumnya belum ada ya Joy itu ya baru masuk pertama kali di season 6 ya kalau gua nggak salah tapi dia bisa sampai di week terakhir ngasih 3-way battle ya kan dia bisa nyamain poinnya dengan kalau gua nggak salah Phoenix sama itu ya eh TSR sama apa? J2G ya? iya TSR sama J2G dan iya kita sebentar lagi akan masuk ke dalam game ya iya mungkin masih agak lama dari tadi gua bilang bentar lagi bentar lagi karena emang ada jeda tiga menit kalau nggak salah kan? iya mungkin waktu foto session mereka absen kali dan sementara tapi Spy dia udah ada fotonya sekalipun dia baru main di minggu ini itu foto dia waktu season 6 oh itu fotonya season 6 sekarang udah lebih buruk lagi oke dan kita lihat gini gimana oh ada adenya Shinsu oh iya dengan rambut ya kalau misalkan perhatiin dan ada velcro di situ sama Koneko Chan ini Koneko Chan kan? iya Koneko Chan Koneko Chan sepertinya mereka udah main udah mau play ya? iya dan menurut lo kuncirannya akan mempengaruhi tingkat CS tingkat kemenangan duobot fortius kah? itu di atas rambutnya itu tersimpan jimat sebenarnya jimat ya? jimat asal nggak, asal nggak salah jimat aja dia nggak nge-fit oh jadi kalau misalkan buat tauan kalian tuh saya ada misalkan jimat K gitu ya K K K oke dan sepertinya oke Paus, Indo Paus, oh my god baru 2 detik game berjalan ya kan? langsung ada pause pasti ada pause ya iya dan kalau menurut T-Bold ya, Indo Paus bentar lo gue mau ritual dulu oh lu mau ritual dulu ya? gua mau ritual dulu dari tadi gua kurang fokus karena emang ada sedikit masalah curah tiket oke tapi by the way oke gua akan menyajikan game ini sebaik mungkin sorry karena tidak keprofesionalan gua tadi pas lagi pick and band sorry banget ya Bi oh that's okay bro CLG CLG yoi oke kita mulai lagi ke game yang pertama disini udah ada pause ya sebentar lagi akan mulai gua jelasin dulu dari kalian Tusa ada Koneko-chan di top lane dengan menggunakan Irelia di jungle ada Velcro dengan menggunakan Elise di mid lane ada Heidindong dengan menggunakan Orianna ada 2 buat Madematsu dan Kuih dengan menggunakan Lucian dan Brown sedangkan dari Fortue sendiri ada Salamander di top lane dengan menggunakan Swain di jungle ada 2G ada menggunakan Sejuani di mid ada Spy yang sebelumnya bermain untuk Team Joy yang direkrut karena Wexru udah gak bisa bermain lagi ya dengan menggunakan Lissandra dan 2 buat Rovens dan Gov dengan menggunakan Caitlyn dan juga Karma ya Caitlyn dan Karma sepertinya Madematsu dan kawan-kawan akan bertemu dengan Gov kah disini say hello ya kan nostalgi ya hampir aja dia kayak pas banget cepet ngeluarin wardnya kemarin yang kita lihat tuh siapa ya sejauhan di balon cuma aja ya itu LCK atau oh GA GA si itu ya T-Bolt ya iya T-Bolt mati yang game kedua atau game kedua kalau game kedua gue gak ngeliat game kedua lo gak liat dan ya oke cuma ada hanya early-early warding kayaknya Velcro bakal ngambil Crack ya iya Crack terlebih dahulu ataukah dia mau ngambil raid terus langsung invent Minions have spawned bisa juga sekarang deh Alice kalau gue bilang Alice untuk nge-counter geng seorang Sejuani mudah kalau gue bilang dia kayak strong banget di early game hampir sama kayak Alice-in kalau sama-sama level 2 Sejuani dan Alice Alice nge-invade Sejuani kemungkinan besar Sejuani nya bisa mati ya iya bener sekali dan oke kita pakai Velcro bakal start di crack begitu dengan 2J bakal start di ROM mereka 3x3 mungkin sama-sama bakal bertempur di top ini juga kecuali dia kayak ee... jungler yang tadi itu pasti beda dari yang lain oh iya ya dia ngabisin dua camp ya kan di bawah habis itu dia langsung pergi ke acara mid lane atau bot lane atau top lane ya tergantung dia dapat transite atau blue side iya bener banget dan lu tau siapa jungle dari situ? iya jelas gue tau jungle jungle itu ya kan fenomenal banget fenomenal bener bener fenomenal 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 iya Gov bermain dengan hard bermain agresif dengan karma tapi kuih disini dia bawa ignite jadi kalau menurut gue level 2 nah ini pakai power side nya antara ternyata yang level 2 jadi mereka gak bisa pakai keunggulan mereka untuk duluan level 2 dan bisa ngebully Caitlyn dan karma seharusnya ini 2 bot antara Caitlyn dan karma ini bener-bener bully lane banget ya iya apalagi kalau misalkan lu kamu nonton H2K penasih tim ketip dan karma ada 3 buli lane baru sekarang apa? draven dan karma draven dan karma itu bener-bener sakit banget draven sama karma asli gua nonton draven naik jalan tadi bully lu buatnya benda pake ini lah any sama male fight any male fight iya level 6 gobo alay any male fight tapi gua pake any male fight gua kenal loh di SF lu gua main itu iya any male fight ADC any ya udah level 6 udah pelaku iya emang lu ada 6,9 apalagi t-burstnya sekarang dia udah kayak galak banget galak banget punya mode rampage unbreakable dari menahan piltoffer ada di ti oooohh aw kalo tadi tuje ketangkap dengan health itu dia udah hilang fix hilang ya yakin gua hilang dari peradaban ya ya ilang dari peredaran peredaran satu hit lagi tapi enggak dilanjutin oke enggak dilanjutin padahal ya udah hilang ya dari Madematsu ya Iya trofensi tapi dia ini ya enggak maju lebih jauh lagi karena tadi kalau misalkan dilanjutin oke lah bisa mati kali ya tadi ya masih ada flash gitu dua-duanya masih punya flash trofensi masih bisa komit sih kalau menurut gua tapi oke udah kejadian aja aja nggak apa-apa ya Hai dan sebagainya game di sini dan lu lihat dari first item langsung si Juwani bikin ciling sebenarnya si Juwani dia punya W yang ngelambatin juga harusnya kayak lebih bikin tracker naik tracker kelihatan elixir tadi kayak ngomong-ngomongin c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. pake keystone ini grass of the undying grass of the undying iya bukan deadfire touch bukan deadfire touch oke ah cukup menarik kalau menurut gua gas of the undying itu kalau nggak salah procs sama auto attack lo doang atau ability lo juga procs auto attack auto attack itu cuma auto attack doang cuma auto attack oke jadi gimana tuh mungkin dia mau bikin attack speed pake swing kali ya mungkin dia mau mau kiting-kiting ya kayak beli nabek beli satis sama IE gitu ya rupiah second yuh atau nggak di beli trinity juga kadang udah punya tech speed sekarang ya kan swing pake trinity main sesuatu sisanya item tank oke sementara dia melakui dia udah berhasil nge-clear ward dan ada kuniko canteng tadi balik dan dia pakai telepore untuk balik lain dia beli longsword disitu dan no magic mental longsword dan ini kayak Hex Hexdinger Hexdinger dia orang-orang dia butuh banget untuk ngelawan seorang Swain apalagi ntar kalau Swain udah reach level 6 dan dia udah reach level 6 dan ini bakal susah banget buat dia iya Hexdinger level aja untuk Irelia pilihan yang bagus tapi ada tujuh disini udah nunggu dia oh dia tadi-diam tapi ada vision vision ya agak aneh iya aku juga mau bilang agak aneh sih mungkin dia kayak nggak ngeliat dulu gitu gitu dikira visionnya dia atau mungkin dia sebenarnya baru nyampe situ ya kan tapi kita karena kameranya juga baru nyampe situ kita menganggapnya dia nunggu dari tadi disitu padahal dia baru nyampe juga barang dia baru nyampe juga ya ya dan kita lihat lagi disini dari midline sendiri hingga ada catalyst of ion dari kedua pemain ya dan perolehan CS yang cukup itu ya perbedaan CS yang cukup besar 10 CS hampir dua wave Hexdinger selalu bagus ya dia main apa CSnya bagus banget dan velcro disini yang coba memberikan ada kuih dan ada ultimate karena velcro tuj yang bagus banget usinya karena tiga orang oh satu hit lagi dan gom berhasil mendapatkan tapi ada shockwave yang bagus sekali Mada Matsu masih berusaha fight lagi disini harus mati aja kuih dan Mada Matsu masih kaya ting-kaya ting-kaya ping-kaya 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 Mada Matsu masih bisa kabur tampaknya Oh sayang sekali Aisyah pelakir gak kena tapi masih ada fight juga di top lane seperti antara konikocen dan salamander konikocen darahnya udah low banget tapi salamander juga udah mananya udah cukup low gak bisa mempertahankan mode ultinya oh fight yang sangat bagus tadi di area Blue ya dia lah Ambrose bagus banget dari Fortius mereka langsung respon Blue yang distil karena ini penting dan lu lihat gimana gimana bagus banget ultimate dari sejuannya dan dia shockwave yang bagus juga dari Oriana dan disini mereka bisa mati mau tahu kenapa kenapa karena Oriana pas lagi ngulti dia kena exhaust iya bener itu exhaust itu mahal tadi di fight tadi mahal banget dan Ace in the hole dan lu lihat ini spy jeng 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 flash ring of frost dan selesai gila boom banget ya dan itu adalah call yang bagus banget dari Fortius dia tahu bluenya mau di invade dan dia tahu dia punya komposisi yang bagus antara mid lane dan jungle nya untuk team fight dia langsung oke dia mereka mau invite kita kontes aja kita pasti menang dan mereka berhasil menangkan fight itu dan niat dengan fight tadi mereka langsung unggul 1300 gold ya iya dan mereka dapet belum mereka balik mereka belum mereka balik at least mereka dapet belum mereka balik iya dan kita tunggu di sini masih dengan poronya yang besar ayun ayunin kue kan oh iya karena itu poro rider ya dia bawanya kue dia bawanya itu candy ya kayak candy ya tapi bentuknya candy yang punya pop itu yang pop itu lebih kayak cookies sih oh cookies ya tapi yang warna-warni itu dan ya kita lihat dari komplain sendiri salah mander ada struggle disini untuk menghadapi seorang ponek wacan emangnya eh dan oh ada velcro disini hiding dong it's dangerous so dangerous oh ini dong masuk gue spy maksud mungkin spy oh ya dangerous iya sorry maksud gue spy yang dangerous dan kita bakal lihat lagi di botline ya kalau gue rasa sumber dua-duanya masih even dari CS dan mereka punya sekal ya walaupun Mada Matsu yang bakal selesai pertama kalau gue bilang ya padahal tadi sebenarnya Mada Matsu itu udah dipukul mundur sama Rovens ya kan harusnya CSnya sih unggul Rovens ya karena sempat Mada Matsu pulang recall Rovens masih sempat CSan tapi sepertinya Mada Matsu bisa mengejar ketinggalannya dengan sangat baik disini dan sementara itu di mid lane juga CSnya udah mulai diimbangin karena fight tadi menurut gua yang uji teman ada velcro di top tadi oke dan iya masih ada velcro di top disini dia masih nungguin salamander sepertinya gak sadar kabar dan velcro dia udah masuk ke dalam velcro salamander benar-benar terkena juga tapi ada fan yang baik sekali dua orang terkena jadi sana salamander masih bisa kabur Oh my god kenapa dia kayak oke gua kalau jadi dia mungkin gua bakal kanan dulu atau yang satu kiri Iya tapi masih diem aja dan maju gitu aja kayak polos banget ya Iya jadi kalau dia kayak udah ada stannya dari salamander arut dari salamander terus dia wah udahlah kita juga nggak bisa ngebunuh salamander berdua kayaknya anak kecil tanpa dosa dan salamandernya juga cukup cukup penggi sih kalau gua bilangnya tadi ya tapi kalau misalkan tadi eh spell dari spy itu teleport mungkin dan dia teleport ke dalam fight itu waktu dua pemain kalian rusak itu ketangkap tadi itu dan dapat tak tarik di top kalau menurut gua mereka yang dan kita lihat di item dari midline road of ages di kedua pemain udah jadi ya dan satu keunggulan untuk buku tuh buku-buku sekolah Oh buku sekolah itu amplifying Tom ya buku sekolahnya buku sekolahnya ini ya Oriana ya Oh yang suka baca buku RISE ini golf tampaknya terkena saya tapi ada W yang baik sekali dan kuih sini posisi bahaya banget terkena eksos dan kita lihat lagi hei ding dong disana spell throw terkena dari jump web karena dua orang sini konek wacan bahaya banget dan harus mati aja berhasil berhasil mendapatkan satu tukar nol Oh kalau menurut gua itu Pak kalian tuh saya harusnya belajar dari gimana waktu dia invite dulu tadi dan oke ada pause disini jadi kita bisa kembali sedikit fight fight ini harusnya kalian bisa belajar waktu lu udah ngelihat Lissandra lu udah ngelihat sejuani pilihan lu yang paling bener adalah disengage lu nggak bisa menang lawan dua crowd kontrol yang begitu besar dari sejuani dan apa Lissandra dengan item yang kayak gini lu harusnya disengage saja tapi kalau menurut gua tadi kalian tuh saya masih mencoba untuk engage dan akhirnya dia harus kehilangan satu pemain dia konek wacan harus mati disitu kita dimasuk sendirian ya konek wacan udah masuk tapi dia nggak lihat temen itu udah low banget madematsu dan kuih udah nggak bisa fight lagi ya apalagi tadi doi lo lihat disini nih awalnya ya kan kuihnya udah terlalu low untuk bisa engage dan madematsu udah nggak terlalu punya manis itu bagus banget ya flashnya kalau nggak dia ketangkep tuh disitu dan di belakang Salamander ngezoning ya mereka masih bisa disengage disini fokus aja ke Salamander udah udah Mereka bisa dapet Salamander dan konek wacan ngelakuin terlalu maksa Iya terlalu maksa karena Alisandra kalau tadi Salamander ngelakuin tugasnya dengan baik ngezoning backline dari Kalian Tusa Iya ah begin dia ngelakuin jadi kelihatan ngezoning karena keputusan yang salah dari Kalian Tusa sih kalau misalkan tadi Salamander disitu tiba-tiba pemain kalian Tusa lima-limanya langsung fokus ke Salamander bener-bener ya Salamander nya hilang mungkin mereka bisa baru balikin lima kekalahan empat muskul mundur Fortius habis itu mereka ngambil mountain Drake jadi menurut gua tadi salah fokus di dalam fight salah kali ya dari Kalian Tusa dan konek wacan nya agak terlalu maksa kedepan mungkin Lissandra terlalu seksi mungkin salah fokus karena konek wacan tadi ngarah ke Lissandra Lissandra kan sekarang dapat buff yang rambutnya bisa gerak-gerak gitu ya kan terus kayak oh itu seksinya gitu ya kan rambut yang gerak-gerak itu rata kalau lu mau lihat eh oke jadi kalau bokongnya rata mungkin rambutnya sih yang seksi ya kan bokong rata nggak masalah lah untuk beberapa orang Oke itu menurut gua itu masalah menurut gua itu udah masalah banget ya oke dan ya oke kita lihat dari masyarakat ini udah 2,2k tapi masih ada belum satu pun objektif yang dapat ya dan dari gold difference sendiri kalau gua rasa di top lane Salamander udah cukup memimpin ya 500 sementara di botlane agak jauh nih 800 gold meet untuk rovens jungle nya juga sih juga agak jauh sekitar 600 ada empat assist soalnya di situ ya kan dan creepnya ke jungle creepnya juga jauh dimenangkan sama Tuje di sini Tuje dengan sejuannya dua kali fight dua kali ultinya bagus banget ya bagus banget berarti emang mirip-mirip ya sama ultimate yang tadi kita lihat di toples ya kaseh dari khas-kaseh itu adalah salah satu jungle jungler yang menurut gua dia ke JLJ summer 2016 nih performenya meningkat daripada promotion series sebelumnya ya dia punya synergy berarti sama jujur mensi juani bener-bener banget banget dan iya kita lihat dari Irelia sendiri udah bikin PC dan juga ada boot of tenacity disana ya untuk sedikit magic resist kalau gue rasa untuk lawan suai untuk bisa duel masukin di toplein ngelawan seorang Irel yang cuma punya page dan dia udah punya road of ages Google agak sulit nih agak di toplein untuk battle dan kita para pemain kalian Tusa udah masuk ke arah mountain Drake nggak ada wart sama sekali dan sebenarnya wart tadi ada tapi kalian Tusa dia udah ini wart kontrol Hai guys mah hebat koneko chan pasti koron terbiter kaciling smite Salamander harus mundur kembali dan kita mountain Drake dijapatkan oleh velcro ya tadi solo-solo dia Iya koneko cenderhnya dia baru aja buang flashnya ya Jadi menurut gua bagus sih kalau misalkan 7 nggak komit dan tuji ngelakuin hal yang sangat bagus disini dia ambil blue yang harusnya menjadi milik Hayding dong Oriana adalah salah satu jadi champion di midlane yang butuh banget blue untuk nge-spam skill untuk bisa wave clear kalau menurut gua jadi ketika bluenya diambil ini akan ngasih keuntungan yang besar bagi spy untuk match up satu lawan satu dengan Oriana di midlane nice play dari 2j disini nice play banget dari 2j ya kita kuih dan velcro udah nunggu aja disana uh disini ditangkap jadi bahaya banget ada Venomus tiba-tiba dan repel dari velcro dan ultimate juga udah agak waste iya seharusnya kuih dia enggak pakai ultimatenya itu sih andaikan tadi kenapun masih ada rovan yang bisa backup ya sederhana masih derokan itu keputusan yang bahaya banget kalau gue bilang Iya dia enggak harusnya all-in di sana Hai dan Yap dari segi CS Irelia kalah jauh banget sama-sama sama Sway sama Swain karena menurut gua juga sih Irelia mungkin kalau misalkan itu trandel kali ya masih bisa ya ah match up satu lawan satu sama Swain ya tapi kalau misalkan Irelia dia susah banget bu dia bakal di zone out sama sini kalau dia mau keritingan ya berwadah kita salah bandar udah menggunakan mode burung ya Bu yang gue langsung berubah jadi banyak bodoh kalau punya punya burung banyak repotnya repot kali repot ya repot harus dikasih belum di makasih makan setiap hari akan satu-satu dimandiin satu-satu ya repot lah lu punya burung enggak gua punya sih berapa gua punya satu Oh punya satu ya tapi lu rawat baik-baik kayaknya tuh Iya tapi dia sempat dia kabur dulu namanya Bu gue kasih nama Bu Bu Oke enggak kakak tua Oh burung yaitu kakak tua gue pernah melihara kakak tua gue juga punya burung satu tapi burung ulang ulang-ulang Oke gede banget langtia-dia kalau misalkan lu mau ngasih makan mau main-main sama dia ada sarung tangan khususnya gitu ada sarung tangan khususnya dia-dia keren banget kalau lagi terbang Oke dan sementara kita ngebahas burung Drake yang akan muncul berikutnya adalah Infernal Drake ternyata di sini Infernal Drake yang bakal nambahin rasio Edi dan easy rasio Edi dan IP sebesar 8% kedua tim ini yang kalau menurut gua mostly apa ya paling mereka berdua kuat untuk timpah sih jadi Infernal Drake ini bakal berguna untuk kedua tim mungkin buat untuk dikontes Hai bener banget dan lu lihat CSD menitmas given spy udah mulai apa mengejar ketinggalannya iya sementara yang cukup signifikan itu di top dan di jungle di bot lane masih bisa dikejar hanya berbeda sebelah CS ya masih bisa lagi-lagi Mada Matsu ya dia ketinggalan CS tapi sepertinya ada wave yang marah kemada Matsu dan Heading dong di sini kalau misalkan tadi dia fightin ada 2j di situ dia memutuskan untuk tidak fight mundur ke belakang kalau menurut lu nih IC shard tuh demenya sakit Oke gue tuh kayak selalu ngeremehin damage di Sandra sih kalau gue pribadi gitu kalau gue sini tertangkap saja kukun dan ada teleports dari top lane gue juga ada heal yang baik sekali dan tujuh disana join kan terus oh bye bye banget satu persatu dari kalian tuh seharus Tumang koneko cantik di sini nggak bisa kemana tapi ada syokwan juga dari Heading dong Heading dong di sini apa masih kaburta ada double kill dari Salamandra triple kill untuk Salamandra Hei gila bagus banget men itu bener-bener Wah gila itu Salamandra stunnya kayak kena kedua atau tiga orang gitu kalau bisa lu liat triple-nya ya itu tadi rootnya dia ya kena kolom gua nggak salah Heading dong juga kena disitu sama koneko cantik kalau nggak salah ya dan pas banget ada di tengah-tengah ya itu gila-gila banget itu komunikasinya kedua tim kalau gue bilang bagus banget ya mereka telepon saat yang bersamaan Iya bener dan menurut gua lagi-lagi agak maksa dari Kalian Tusa untuk bisa ngebunuh Gov di sini lo liat Gov di situ tertangkap dan mereka udah dua kali ngelakuin kesalahan dan ini yang ketiga pada Matsu dia malah flash ke situ lo liat ini ulti dari tujuh langsung kena tiga orang dan ada root dari Salamandra juga disitu karena kenain pada waktu juga koneko cantik yang lolos malam Heading dong gua salah dan langsung aja masih bisa menggunakan shockwave karena diri dia sendiri berharap koneko cantik lolos tapi koneko cantik sempet balik arah itu kesalahan banget Iya dan Salamandra masih punya flash untuk ngabisin koneko cantik itu ternyata dan lagi-lagi Kalian Tusa dia enggak menurut gua dia dia enggak respect kayak gimana dari tadi Fortius bisa datang dengan cepat untuk ngumpul dan nge-backup sebuah fight dia kan apalagi beberapa tiga kali itu keadaannya ada di botlane dan Kalian Tusa malah maksa fight lagi sebenernya kalau gua rasa tadi Mada Matsu yang salah sih waktu dia flash dia ke depan itu enggak penting banget lu bunuh support di depan lu ada rovens yang udah nunggu walaupun at least lu bisa bunuh tapi di depan lu ada rovens rovens tuh kayak udah siap gitu Iya sementara dia harus ngeluarin kayak dua skill satu hit dua skill buat Salamanda eh buat si Gov masih gua Iya itu emang itu adalah salah satu kesalahan Kalian Tusa tapi bisa dibilang tadi itu adalah bisa dibilang itulah langkah terbaik Kalian Tusa sih dapetin satu kill dari play itu karena sebenarnya sebelumnya kalau misalkan kita mau bilang kesalahan engage dari kuih waktu dia memutusin pakai ultimate dan para pemain Kalian Tusa komit ke arah Gov yang udah kena ultimate itu kesalahannya disitu komit dari Kalian Tusa sih komitnya komitnya dan play mereka kan tadi sebelumnya ngeliat di kiri ada jenak ada ada apa ada si siapa Salamander juga ya makanya enggak desain get saya itu dia maksud gua kok mereka terlalu komit dan akhirnya sekarang mereka ngasih fortius Infernal Drake dan bakal lebih susah lagi teamfight lima lawan lima fortius yang udah punya Infernal Drake sekarang ya bener banget dan kita lihat dari Spice sendiri sini mainnya bagus banget ya penggunaan wew disini Gov udah menungguan ultimate sementara apa-apa jadi pelcrow tertangkap sama kita harus mazir oleh Spice Mada Matsu nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya tapi ada ultimate dari yang cukup bagus kalau bilang dari kuih nahan para main fortius untuk masuk ke arah dia dan Mada Matsu tadi situ ya jadi velcro aja yang harus mati tapi ini susah banget bagi para main kalian susah untuk nge-defense mungkin tarik tier 2 mereka dibuat lain ada empat pemain Oh dan ada yang tinggal bagus banget tapi di-fight lagi sini Heidino posisi baik-baik udah nggak bisa fight lagi Heidino harus mati saja ultimate yang bagus sekali dari Spice dan kilat Roven ngecang habis turut tier 3 Oh my God Heidino Oh itu ada keputusan yang bagus juga kalau misalkan yang gue bilang dari tuj ya karena tadi waktu ada ultimate tuj langsung fokus ulang ultimate juga jadi iya jadi nggak ada backup yang masuk ya untuk di jendela waktu ultimatenya Heidino itu dan malah tadi bisa ngebunuh Heidino ya kan pemenang re-engage yang bagus lagi-lagi dari fortius untuk answer ultimate dari Heidino di play terakhir tadi dan kali ini fortius udah unggul lihat distribusi killnya Lissandra Swain dan Caitlyn mereka sama-sama dapet tiga kill kalau menurut gua tiga champion ini adalah damage dealer ya damage dealer bukan damage ya damage dealer utama sih dibilang bisa dibilang karena damage ada di teamfight nya fortius itu bergantung pada burst Lissandra ditambah di continue damage dari Swain dan continue damage dari Caitlyn kalau misalkan Lissandra sendiri aja yang punya damage yang sakit dia bisa ngasih CC tapi nggak bisa ngasih burst yang cukup jadi butuh tambahan damage dari Swain dan Caitlyn kalau kabar tertangkap di sini tapi ada teleport seperti dari toplane apa bakal di fight lagi di sini oke oh dihajar saja oleh baron oleh baron diajar aja oleh baron dan dia bertemu dengan kuih disana iya dan oke setelah beberapa kali akan akhirnya kalian susah ya dia memutuskan untuk disengage tapi keadaannya udah cukup jauh sekarang udah beda 6k dan kayak yang tadi gua bahas distribusi kill nya juga udah bagus banget untuk fortius iya dan kita lihat disana mada maturi jadi yomu nya tapi kalau berasa item keduanya dia mau jadi essence river iya dia nggak black liver dari sini koneko chan banyak banget terkena saja chilling smart 2j disana masih mencoba untuk maju lagi oh iya oh bagus banget dan ace in the hole ah satu lagi oh my god koneko chan oke tujian yang mungkin tadi dalam kalkulasinya berpikir bahwa ace in the hole dari rovens plus red buff nya mungkin bisa ngebunuh kali ya tapi ternyata koneko chan masih punya potion tadi kalau gua gak salah lihat masih ada corruption ya ini bakal jadi turret race kalau gua rasa kalian tuh harus balik ya dia nggak bisa kemit Dia gak bisa ke mid, dia harus pulang dan dia gak dengerin gue Dan ada 4 orang dari para pemain Fortius disini Yang udah akan dapetin taref di top lane Tapi sepertinya taref di mid lane juga ini juga akan didapetin oleh kalian Tapi ada Irelia disini yang berusaha nge-death Orang kita lihat ultimative win dari miss Jadi ada shockwave yang juga miss Zone yang bagus kaya dari Salamander disini Salamander masih bisa bertahan disana Meng-dodge 2 ultimate disini Salamander gak boleh ngasih mereka pulang Dan kita para main Fortius disana udah maju aja Mengajar turret tier 3 Udah gue bilangin dari tadi lu pulang, lu gak pulang-pulang Akhirnya sekarang lu lihat turret lu hancur Udah gue bilang kan Konek-koneknya terangkap Dan juga harus mati oleh rovers Udah gue bilang lu pulang, lu pulang, gak pulang-pulang Oh masih ada 4 orang inhibitor Habis ini inhibitor turret 3 di top lane harus hancur begitu aja Dan bukan cuma gitu aja Sepertinya Swain tadi sampai ke arah turret tier 2 mid dari para pemain kalian Tusa ngejar mana masuk Swain juga ngelaksanain tugasnya dengan baik untuk menjaga para pemain kalian Tusa gak pulang Untuk bisa follow up di top lane mereka Dan sementara ini Baron Baron mungkin bisa di ward oleh para pemain Fortius Mungkin gak akan langsung di engage Kalian Tusa sekarang ganti nama jadi Kaliantu Blunder Atau kalian gak dengerin Shopking Kaliantu Blunder Harusnya gimana ya lu dari turret tier 2 aja dikontes sama turret tier 1 itu Di base rest itu udah gak award banget Iya dan harusnya juga mereka bisa ngeliat Empat pemain yang nge-push turret itu gak ada Swain disitu Dan harusnya mereka tahu akan sangat sulit untuk ngadepin Swain under turret ya kan Dan lu lihat tadi empat pemain berhasil diusir sama seorang Swain under turret Seharusnya benar gue setuju sama lu Mereka pulang aja dan nge-dev turret mereka Mungkin turret tier 2 nya gak bisa di-dev Tapi setidaknya mereka gak akan kehilangan inhibitor di top lane Zonanya bagus banget kalau misalnya dia tadi gak zonanya Mungkin dia bakal bisa mati Iya Dan kecuali ya lu berempat gitu kan Tadi di lu ke mid Terus yang jaga cuma Master Yi oke lah Master Yi Ini Swain coy Swain Awed damage Dan dia punya wave clear yang cukup bagus Dan dia punya zonanya Dia bisa aman Tapi ya begitulah Mungkin dia masih pada muda-muda lah ya Masih pada suka hilaf Iya pengalaman mereka juga mungkin di kompetitif yang seperti ini masih kurang juga ya Karena emang kalau menurut pro player kemarin gue sempet ngobrol sama seorang pro player juga ya kan Pengalaman juga sangat mempengaruhi Kalau gak salah yang pas di match yang lu Apa? Cash di GA ya? Pengalaman tuh pengalaman Tinggal bilang aja Fundy Iya Dan kita disini Ocean Drake Kayaknya gak bakal dikontes Gak ada respon tambahnya dari para main kalian Dan yap Yeay Itu aja dengan perbedaan gold Diversenya udah 8k ini udah susah banget Untuk kalian Tusa untuk step up Kalau gue bilang dengan kombo-kombo yang bagus juga dari Fortius Iya Fortius Fortius ini strong banget Dan gue sama sekali kayak gak ngerasain present dari Oh disini velcro Oh my god Dan langsung di ultimati aja disana Spy Dan kita lihat disini Kui masih bisa kabur aja Iya dan Spy Dengan space behind me karena Minion Spy juga dari tadi bermain dengan sangat bagus ya Jadi sinergi antara Spy dan 2J kalau menurut gue kelihatan banget di game ini Begitu juga dengan Salamander Yang dia dengan sangat baik teleport playnya Masuk ke dalam fight beberapa kali yang udah dimulai oleh Kalian Tusa Dan bisa ngebalikin keadaan fight Dan akhirnya Fortius punya keunggulan seperti sekarang atas Kalian Tusa Ya kita tahu para pemain Fortius udah masuk Ke arah Turep TR3 di bot lane Ini bahaya banget Dan Turep dari Kathleen Bagusnya Heidindo tertangkap saja disana Dan langsung terkena Glacier Ring Pada masuk masih kayak tingkat di sana Tapi ada 2J juga Rovern choice fight Terkena kukun Dan harus oke Masih ada flash disana Onekocan masih beruntung Dan mendapatkan Rovern disini Salamander Mencoba saja Salamander Kuat sekali double kill saja disana Untuk fight Salamander menebekan Damage dari Turep dengan cukup banyak Oh my god Swain GG easy for Swain Iya dan dead timernya masih baru 20 detik Untuk para pemain kalian tuh Mereka bisa end kalau gue bilang Oke enggak Ya mungkin Fortius akan bermain sedikit safe Sedikit safe ya Mereka masih berhati-hati Semenjak kalah dengan PWN Mereka udah owning banget Tiba-tiba karena 1-2 throw Makin jadi kalah Iya dan gue rasa keputusan Fortius disini Benar karena mereka udah terlalu low Mungkin waktu mereka lagi Di seats Nexus Taret Para pemain kalian tuh Bangun nge-ace mereka Dan mungkin kalian tuh Sakan lari ke Baron Dan itu bisa Apa ya Bisa jadi cukup disaster Untuk Fortius Ya bener banget Dan kita lihat para main kalian tuh Sama cuman 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 defense Top lane mereka Disini udah susah banget Kita ngeliat keluarga minus disini Dari kalian tuh saya 1-3 0-4 0-4 1-2 1-3 Keluarga minus ya Sekalipun Heiding Dong Dia unggul CS Ya kan Atas Spy Tapi Team play dari Fortius Gue rasa Lebih baik Dan akhirnya Outcomenya ditentukan Disitu pada akhirnya Ya bener banget Kita kan Kayaknya Udah gelasnya Dari spy Disini Sepay Bakal menangkap Satu Dan niat Enggak Kena Dan spy Dengan sangat berani Dan lo liat Ini adalah clear Warding yang sangat Bagus dari Fortius Mereka berlima Langsung fokus Ke arah Baron Karena mereka Nggak harus Misah-misah lagi Mereka udah Play pressure Dengan sangat Baik di top Dan di bot lane Mereka Kumpul berlima aja Pergi ke arah Baron Tapi Masih ada disini juga Masih ada teleport Juga dari Heiding Dong Dan juga Koneko Chan Tapi Koneko Chan Harus Infant Inhibitor ya Kita liat Tanpa kontes Tanpa ke Baran Didapatkan saja Langsung ultimate Dari Gov Bagus banget Apakah mereka Menangkap Satu Ya velcro Tapi ada stun Yang bagus juga Dari velcro Tapi blue disini Sepertinya Tidak bisa selamat Dari keganasan Para pemain Fortius Kasian banget Bluenya Tiba-tiba lagi Ada 4 fortius Terus dia Baru spawn Terus hilang lagi Balik lagi Ke alam bakar Balik ke tanah Lagi Dan niap Langsung aja Tanpa buang waktu Lama-lama Ke arah True Red Di R2 Di main lane Bahaya Bahaya Dan 2J Apakah dia akan Bergerak ke arah Tapi sepertinya Enggak Para pemain Fortius Akan mencoba Seaging Tapi ada Dekaling Dari Madamatsu Yang clear wave Dan lo Trap dari Caitlyn ini Ngeselin banget Kayak Ngecoba buat Mengatasi Pergerakan Dari kalian Tuh Saya Bisa Kemana-mana Karena Kalau misalkan Ada satu orang Ketangkep Trap Habis itu Para pemain Fortius Yang punya Crowd control Yang bagus Yang punya Stun Yang banyak Tiba-tiba Komit Udah Satu orang Itu Udah ada Salamander Udah mulai Zoning Zoning Oh my god Berhasil aja Dan Ace Didapatkan saja Oleh Fortius Congratulations To Fortius Ya Fortius Akhirnya dia Bisa menangkan game Lawan kalian Tusa ini Dengan margin Yang cukup jauh Dengan Permainan yang Sangat baik Dari Fortius Nexus Masih tersisa Disitu Tapi Apakah Oke Sebentar lagi Sebentar lagi Dan Malu Karena dia Tidak kalah Lama Edisi Namanya Ada Tiga Joy di game Ini Ada Matsu Ada Spy Ada Go Ada Reuni Joy Disini Dan Kita Lihat Rovnse Dia menggunakan Jimat yang tepat Rovnse Dengan Jimat yang tepat Di rambutnya Itu Mungkin Semua Karena Berkat Shinsu Jadi All hail Shinsu Dan Oke Kita Bakal Balik Lagi Nanti Di Game Kedua Belum Sebelumnya Masih ada Interview Dulu Juga Masih ada MVP MVP Dan Dia udah Ngerenggangin tangannya Dia bilang Aduh Capek banget Game easy Game easy Dia Sepertinya Sangat puas Dengan hasil Match ini Rovnse Juga Tadi Waktu Fight Di Blue Dia bermain Dengan Sangat Baik Dia Follow up Dan Berhasil Ngebunuh Mada Matsu Mada Matsu Mada Matsu Mada Matsu Yang Berhasil Dibunuh Dan Dia Fortier Swing Game Atas Kalian Tusa